yoho semua kembali di channel Maxie arworld nah konten kali ini saya akan kasih top 7 runner one piece bontira season 37 nih oke langsung aja oke di posisi ketujuh ada Marco whitebird Pirate first commander Marco the Phoenix nih Marco Marco setuju karena Marco bisa punya skill punya skill 1 you can take our King this early in the game jadi dia bisa nyebrang dari wilayah kita ke wilayah musuh dengan jarak yang lumayan cukup jauh ya kita pakai banget udah gitu nih bisa dipakai buatnya juga buat support ke teman-teman kita terus ada Punix Cloud juga nih ini Punix Cloud nih kalau kena step 3 step itu musuh bisa semakin nih kalau ke level 5 sudah level cepet udah mengerikan banget Marco bulanya juga cepet lagi sama tradenya juga tuh bagus-bagus kalau kita dapat kalau kita gunain skill 1 kita bakalan nambahin speed 10% 10 detik wow sama steady kalau misalkan kita terjatuh bakalan nambahin HP kita bakalan nambah-nambah terus HP kita bentuk banget oke lanjut posisi ke-6 ada CP9 Kaku CP9 Kaku ini dapat bendera yang baik ya cepet banget coy dia gerakan gesit terus save ini suku-soro ini wah gila keren banget kuliahnya cuma 20 detik dia bisa ngindar-ngindar nggak bisa di-stagger kalau udah gunain skill save ini sama nose pistol nih nose pistol nih kita kalau ngasih jarak ke musuh yang lagi ngejar kita musuh bakalan kena stun terus kita bakalan bisa ngambil bendera dengan leluasa ya cooldown cuma 28 detik stun efeknya cuma 5 detik terus kalau kita udah gunain skill 1 kita bakalan nambahin speed nih speed kita bakalan nambah 10% selama 10 detik kayak Marco tadi terus kalau kita ngambil bendera kita bakalan nambahin skill 2 kita nih kecepatan skill 2 kita bertanggal bakal bertambah sekitar 30% oke lanjut posisi ke-5 ada portgas ds portgas ds gue taruh di posisi ke-5 dia kegeser oleh loudrace rosa karena portgas ds nggak punya skill dash ya skill kabur skill dash dia jadi susah banget buat hindarin musuh kecuali skill mineral flamenya ini pakai banget nih dia masih salah satu rana terbaik karena mirror flamenya ini jadi bisa counter juga bisa knockback musuh mentahin musuh kalau musuh mukul pas lagi counter ini seada greatflame komendernya agak susah kena ya jadinya gua naruh di posisi ke-5 karena cooldownnya lama juga terus susah kena musuh gampang dihindarin terus trade-nya tuh kalau kita lagi ngukulin musuh itu bakalan kedapat kesempatan bakalan ngurangi dms yang kita terima 30% tuh mantap sama kita kalau ngurangi skill 2 kita bakalan nambahin speed 10% 15 detik oke tadi skill 1 nya Marco udah sama skill 1 nya risk pin dan aku lalu posisi ke-4 ada loudrace rosa surgen of death trafargar loudrace dia ngegeser posisinya podcast DS karena dia runner merah terus dia punya skill scalpel scalpel ini bisa ngedash kalau gak kena musuh terus kalau kena musuh bakalan ngurangi defense musuh 10% terus bakalan keambil jantungnya tuh setiap keambil bakalan ngurangi damage bakalan ngasih damage 6% ber6 detik efeknya selama 14 detik lumayan banget cuy cooldownnya 25 detik tuh gila 25 detik doang efeknya selama 20 detik ini juga mantap juga cuy buat ngindar-ngindar juga buat sama ngambil-ngambil bendera sama counter shock skillnya yang kedua motor shock ini bisa dipakai buat counter skill-skill musuh jadi kita gak bakal kena kaya Griffon Slash nya chance juga bisa di counter pakai skill ini nih terus kalau misalkan musuh gak mukul kita pas kita lagi gunakan counter shock itu bakalan juga bakalan bisa kena damage tuh damage nya 100 per 1 detik kalau sukses kalau fail itu damagenya sama juga tapi dikurangin jadi 510 shocknya 5 detik sama tuh kalau kita sukses juga tapi kalau kita sukses menggunakan skill counter shock ini kita bakalan nambahin attack 20% kodenya selama 50 detik oh lama juga ya ya terus ada trade nya nih Auslan kita lebih dari 80% kita bakalan nambahin kecepatan ngambil bendera 50% kalau kita habis ngakil musuh terus kita bakalan nambah speed kecepatan skill 2 bakalan tambah 20% dan juga menambahkan HP 15% mantap 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 kalau kita mukulkan musuh yang udah kita stolen heart kita ambil jantungnya terus bakalan nambahin skill 2 nih kecepatan skill 2 bakalan bisa menambahkan tambah 20% dan juga menambahkan HP 15% mantap mantap lalu di posisi ketiga ada Don Quixote Edo flamingo Shichibukai Edo flamingo mantan Shichibukai ini yang buat dia di posisi ketiga adalah Blade Knight nya nih Blade Knight nya ini bisa nge-dodge Griffon Slash nya Shanks bisa nge-dodge skill-skill yang lain blackbird juga bisa di-dodge sama dia skill 1 nya juga bisa efeknya selama 3 detik terus kodohan cepet banget cuy 17 detik kalau kita udah gunain skill 1 ini kita bakalan nambah bertambah speed kita speed kita bakal bertambah sekitar 10% selama 10 detik terus kita gak bakal gampang mati karena kalau kita kena skill yang instant kill gitu kita bakalan tersisa 1 HP nya di HP bar kita tuh track 2 nya tuh terus below white nya ini below white nya ini kalau kita kenain musuh kena semua step nya bakalan ngasih 5 consecutive hits efeknya selama 20 detik terus juga ngurangin speed musuhnya 10% jadi musuhnya gak bisa ngejar-ngejar kita lagi susah kuliahnya cuma 35 detik berkencang banget pas satu runner terbaik lah di posisi kedua ada King of Sniper Sogei King si Usopp bertopeng ini Usopp bertopeng di posisi kedua karena dia punya skill fire burstar jaraknya dari ujung ke ujung ya udah gila ini lebih parah dari revenge last nya Shanks udah gitu dia bakalan ngasih damage kebakar ke musuh 90 per 1 detik kode nya cuma 37 detik cuy gila ya mudah banget nih damage nya apalagi kita kasih critical atau apapun metallic star nih metallic star ini seperti yang udah gue pernah bilang dia kalau ditempel ke badan musuh musuhnya yang lagi dekat bakalan langsung mati tuh terus musuh juga bakalan kena confuse kalau gak mati efeknya selama 5 detik kode nya cuma 14 detik mantap yang buat dia masih di posisi kedua karena dia long range attack jadi gak gampang dipukul musuh jadi dia bisa bakalan ngindar ngindar ini lebih lincah lah lebih gampang ngindar dari skill-skill musuh dari hit hit musuh enak banget kalau pakai Sogei King cuman nya perkurangannya itu dia harus pakai cola ya buat sepertinya gak bisa digajak kalau kita lagi di jatuhkan musuh kita bakalan nambahin speed 10% 15 detik mantap banget kalau sama kita kalau misalkan beneran kita kurang dari beneran musuh kita bakalan nambahin speed dodge kita 50% jadi bisa nge-dose nge-dose tuh sampai mabuk tuh muter-muter gelinting-gelinting mantap nah ini gila nih character trait nya nih pas lagi 60 detik atau 60 detik terakhir nih di game di match kita bakalan nambahin speed skill 2 100% gila langsung penuh skill nya gila gak wajar track nya nih gila top 7 runner season 37 one piece masih dipegang luffy gear for snake man monkey the luffy snake man dia gue taruh di versi 1 ke 1 karena masih mantep banget buat jadi runner karena dia mempunyai gam-gam king cobra gam-gam king cobra ini bahaya banget nih kalau kena musuh musuh bisa langsung mati susah banget di dodge terus musuh juga bakalan kena knockback tuh jadi pas kita knockback musuh kita bakalan gampang banget dapetin mendera jadi itu efeknya selama 20 detik ngurangin attack musuh 100% 20 detik tuh gila susah banget di kill ini cari nih sama kurdernya cuma 25 detik eh gila gila apalagi kalau kita pakai medal medal yang spam skill 2 tuh kayak medal zoro 2 years dan juga medal snack man nya juga gila banget ini skill 2 nya sama black mamba nih salah satunya ya dia ngasih 10 consecutive hits kalau kena semua bakalan HP nya musuh kulturnya cuma 30 detik ngeri banget kalau musuh udah habis dodge kita pakai skill 1 wah kena semua itu hits nya sama kalau misalkan kita lagi ngambil bendera kita bakalan nambahin HP nya 25% wah ga gila sama ga bisa di stun kill lagi tuh threat 2 nya wah mantep banget dah udah emane masih gak tergoyahkan di posisi pertama runner the best udah gitu dapetin nya gampang lagi dia bukan char legend jadi bisa ditukar di exchange setiap harinya bisa dapet 10 fragment jadi kita bisa up nya gampang gila gila mantep maaf oke jadi gitu dulu buat konten top 7 runner kali ini terimakasih buat yang udah nonton buat yang suka bisa like komen dan subscribe untuk mengikuti konten buat selanjutnya see you on the next video bye bye salam gamel selamat menikmati